Dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Mace Hilgers dan Eliano Rechders, dipastikan akan mengambil Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, pada 30 September 2024. Waktu tersebut terbilang cukup untuk mendaftarkan kedua pemain itu sebelum laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Menurutnya peluang Hilgers dan Eliano didaftarkan ke skuad Garuda cukup besar mengingat pendaftaran terakhir untuk matchday ketiga dan keempat grup C-Baba ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jatuh pada 3 Oktober 2024. Hilgers dan Eliano tinggal menjalani beberapa tahap lagi untuk bisa membelat Timnas Indonesia. Diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah menanatangani surat keputusan Presiden, kepres, terkait naturalisasi dua pemain keturunan itu. Artinya, Hilgers dan Eliano hanya tinggal menjalani Sumpah Setia Warga Negara Indonesia, WNI. Kabarnya, proses sakral itu akan dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Belanda pada 30 September 2024 mendatang. Jika semua prosesnya berjalan lancar dan tepat waktu, maka Hilgers dan Eliano kemungkinan akan melakoni debutnya saat Timnas Indonesia melanjutkan dua laga grup C-Baba ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di mana, skuad Garuda akan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Sebab, kata Sumarji, masih ada waktu untuk mendaftarkan Hilgers dan Eliano pada laga tersebut. Dijelaskan olehnya, batas pendaftaran pemain untuk matchday ketiga dan keempat grup C baru ditutup pada 3 Oktober 2024. Ya mudah-mudahan, dikata Sumarji kepada wartawan di SUGBK pada Sabtu, 21 September 2024 kemarin. Kalau seperti apa yang disampaikan, tanggal 30 mereka disumpah, terus nanti proses administrasi, termasuk perpindahan federasi, selesai dalam 1-2 hari, berartikan tanggal 3 Oktober bisa kami daftarkan. Selanjutnya, terbukanya peluang untuk kedua pemain tampil membela skuad Garuda tentu menjadi angin segar bagi Shin Taeyong. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia membutuhkan amunisi tambahan, menyusul cederanya Sandy Walsh, hingga Jordi Amat yang sempat absen di dua laga sebelumnya. Namun belakangan, Jordi Amat diketahui sudah melewati proses pulih cedera yang didapatinya saat membela Johor Darul Theazim di Liga Malaysia. Meski demikian, Sumarji belum dapat mengonfirmasi apakah ex-pemain Swansi itu akan dipanggil oleh Shin Taeyong atau tidak. Saya belum bisa pastikan, itu Tup Sumarji. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.